Kita semua pasti pernah mengetahui apa itu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Pada setiap bidangnya kompetensi kita selaku individu itu berbeda-beda. Dan sebagaimana kita ketahui level kompetensi tersebut pun ada 4 macam, 4 tingkatan atau 4 seterata. 4 tingkat kompetensi yang saya maksud kali ini adalah kompetensi yang digabungkan dengan tingkat kesadaran. Dan mengapa kita membahas harus ada kesadarannya atau awareness-nya? Karena consciousness, kesadaran lah awal dari perubahan. Karena itu ada istilah conscious before changes atau kesadaran mengawali perubahan. Kita mulai bahas. Pada tingkat dasar atau tingkat 1, dikatakan kalau kita tidak tahu apapun dan kita tidak memiliki kompetensi apapun, itu namanya levelnya unconscious incompetence. Unconscious incompetence tersebut level di mana tidak sadar atau tidak tahu dan tidak memiliki kemampuan. Misalnya dalam bidang olahraga, seseorang yang tidak mengerti manfaat olahraga ya pastinya tidak pernah olahraga. Dan ketika dia diberi pengetahuan apa itu manfaat olahraga, diinformasikan pentingnya apa itu olahraga, maka dia mengalami kesadaran yaitu dari unconscious menjadi conscious. Level dia naik di level 2 yaitu conscious incompetence karena masih belum punya kompetensi. Dia mulai memahami manfaat olahraga tetapi belum bergerak. Itu yang dimaksud. Lalu orang tersebut memutuskan untuk bergerak olahraga. Dia mulai melakukan secara perlahan, bersusah payah, secara fisik, secara batin berusaha melakukan olahraga. Dan ini dia udah masuk ke level 3 yaitu conscious competence. Artinya dia sadar dan berkemampuan. Lalu dia paksakan terus berolahraga. Lalu dia masukkan setiap hari, tiada hari tanpa olahraga. Dia mulai gelisah jika tidak berolahraga. Tubuhnya mulai tidak enak jika tidak berolahraga. Bicaranya pun setiap hari tentang olahraga. Apa yang matanya lihat kalau lagi jalan semua berhubungan dengan olahraga. Pikirannya selalu mendahulukan olahraga. Matanya dia berbinar-binar jika bicara dengan komunitas yang suka olahraga. Makan, berjalan, selalu menyempatkan olahraga. Dalam pikirannya atau dalam tindakannya. Maka dia sudah mencapai kompetensi yang tertinggi yaitu level 4. Yang disebut unconscious competence. Kemampuan Anda sudah berada di subsistem paling dalam. Kompetensi Anda sudah di atas rata-rata. Teruskanlah mengulang tersebut agar menjadi master. Ada sebuah catatan penting yaitu memasukkan keterampilan kompetensi ke bawah sadar adalah seni tersendiri. Karena begini, level 1, 2, 3 itu bisa instan. Namun level 4 perlu dorongan tersendiri. Perlu tenaga push. Bisa self-push dari dalam diri kita. Bisa tekanan dari luar. Dan itu penting. Jujur, kalau ditanya yang tersulit adalah di level 3 dan 4. Sekarang itu adalah bicara olahraga. Kita bicara bidang lain. Dimanakah level kompetensi kemakburan Anda sekarang? Oke, kita renungkan pertanyaan ini. Karena bagi saya penting untuk mengetahui di level berapa sahabat semua punya kompetensi kemakmuran. Dan setelah ini, maukah sahabat meningkatkan level kompetensi tersebut ke level tertinggi? Level 4. Dan saya berdoa semoga semua kita ada di level 4. Semoga sahabat semua cita-citanya terkabul agar bisa menjadi di level 4. Level kompetensi kemakmurannya. Dan juga satu lagi ada yang penting. Pejabat negara, pejabat pemerintahan sekarang. Dimana level kompetensi bernegara Anda? Mudah-mudahan level kompetensi bernegara Anda sudah di level 4. Jangan seperti kemarin-kemarin, berat nanggung bebarnya kita-kita ini.